Supaya untuk mendukung akselerasi digital nasional, Bakti tengah gencar membuka akses internet di NTB, Nusa Tenggara Barat, dan NTT, Nusa Tenggara Timur, termasuk di antaranya adalah di kawasan wisata super prioritas Mandalika, desa-desa di pelosok NTB dan NTT, hingga ke perbatasan Atambua. Di webinar Indonesia Moving Forward kali ini yang bertajuk menjangkau yang tidak terjangkau, kita akan membahas progres pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di sana, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat NTB dan NTT, khususnya di perbatasan dan pelosok. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate, yang rencananya menjadi narasumber kita berhalangan, dan untuk itu diwakili oleh Direktur Utama Bakti, Bapak Anang Alatif, dan tentu saja bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat. Pak Anang dan Pak Victor, Pak Gubernur, selamat siang. Selamat siang. Pak Leonard. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang ini. Kita akan mencari tahu bagaimana sebetulnya menjangkau yang katanya tidak terjangkau itu. Saya ingin memberikan kesempatan secara bergantian yang pertama kepada Pak Anang, untuk memberikan informasi kepada kita semua. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo, khususnya Bakti, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil baru kemudian nanti diikuti dengan pemaparan oleh Gubernur NTT. Pak Anang, sekitar 20 menit waktu Anda, Pak. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Leona. Selamat siang. Kami persis, kami dari BAPI, dua penatuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memang bertugas membantu menjelaskan persoalan penaktivitas, khususnya penaktivitas digital. Kalau boleh saya berbarengkan dengan slide, jadi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak sekitifkan bagi perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di sektor kesehatan, pandemi ini menjadi momok yang masih menjadi misteri untuk dikecahkan, baik dari segi pencegahannya maupun penyembuhannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pandemi ini. Dari sisi ekonomi, keberadaan pandemi ini memberikan dampak negatif, seperti banyaknya lay-off pekerja, terdampaknya sektor seperti pariwisata, transportasi, dan lainnya, hingga ancaman resesi di berbagai negara. Ancaman resesi ekonomi global, akibat pandemi virus corona ini, menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh semua negara. IMF, International Monetary Fund, memproyeksikan kerugian perekonomian global akibat pandemi virus corona, bisa mencapai 12 triliun dolar Amerika Serikat. Dan 95% negara-negara di dunia, akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi di zona negatif, termasuk Indonesia. Laporan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Di sini bisa dilihat, bagian kanan menunjukkan pertumbuhan GDP negara-negara di dunia pada kuartal satu tahun 2020, ditunjukkan dengan warna gelap dan terangnya, sesuai dengan legenda yang tertera. Di sini, belahan bumi bagian utara nampak warna yang cukup tua, mendominasi. Angka resesi global yang tertera di chart kiri tahun 2020, mencapai minus 6,2%. Dua kali lebih tinggi dibandingkan krisis finansial global di tahun 2007, sampai dengan 2009. akibat adanya Supreme Mortgage Loan yang gagal bayar pada sektor properti atau hipotek. Karena peninjam gagal bayar, sehingga memicu kerugian perusahaan peminjaman dan menekan pertumbuhan. Next. Salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemi COVID-19 ini adalah pariwisata. Dalam bagian di kanan tertera presentasi jumlah turis yang menurun di setiap kawasan. Bahkan di Amerika, jumlah turis menurun drastis hingga 55% dibanding tahun 2019. Penurunan tertinggi terjadi di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 72%. Selain jumlah turis, jumlah penerbangan harian pun menurun drastis di tahun 2020, seperti tertera di bagian sebelah kanan. Di sini terlihat di mana warna merah tua itu meningkat 2017, lalu warna biru 2018 hingga 2019. Dan jatuh hampir setengahnya lebih di tahun 2020. Lalu dalam jurnal Impact on COVID-19, Pandemic of the Economy of Indonesia, setidaknya disebutkan ada 8 variable yang dialami Indonesia. Pertama, data menyebutkan bahwa 1,5 juta pekerja dirumahkan karena pandemi. Dua, yaitu PMI berada di bawah level 50. PMI ini merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah institusi yang mengawasi perkembangan sektor-sektor usaha tertentu. Jika PMI ini dirilis dengan angka di atas 50, maka sektor bisnis tersebut mengalami perkembangan ekspansi. Semakin tinggi angka indeks PMI ini, tentunya semakin besar pula perkembangan yang dialami. Jika PMI dirilis dengan angka 50, maka sektor bisnis tersebut mengalami stagnansi atau tidak ada perkembangan. Yang ketiga adalah sejumlah lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan. Lalu, pada sektor lainan udara, kerugian tercapat mencapai 207 miliar rupiah. Jumlah turis turun hingga mencapai 6.800 orang perharinya. Di sektor perhotelan, 6.000 hotel mengalami penurunan tingkat okupansi mencapai 50%. Impor menurun 3,7% hingga tanggal data ini dirilis. Dan inflasi mengalami peningkatan 2,9% dibandingkan dengan pertumbuhan di waktu yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dalam hal transformasi digital, masyarakat dituntut untuk menjadi lebih melek teknologi dan internet. Dengan keterbatasan untuk bertemu secara fisik, metode berkomunikasi dan bersosialisasi secara virtual semakin meningkat. Presiden Jokowi menyebut pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja, beraktivitas belajar, hingga cara bertransaksi. Dari sebelumnya menjadi kontak fisik atau offline menjadi lebih banyak secara daring. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan penggunaan platform pertemuan secara virtual. Konsumsi hiburan digital on demand, meningkatnya tren dalam penyelenggaran fleksibel working space, penerapan kebijakan working from home, maupun school from home, dan sebagainya. Terkait dengan ekosistem digital Indonesia, kini ekonomis semakin erat kaitannya dengan teknologi. Dari segi pembayaran, tren cashless society membawa masyarakat lebih suka menggunakan dompet digital. Begitupun untuk jual-beli produk dan juga pemesanan jasa transportasi, baik darat atau udara, proses digitalisasi ini terjadi di semua aspek kehidupan. Tidak hanya di masyarakat, perkotaan, namun perlahan. Masyarakat pedesa juga terdampak dengan pertemangan teknologi ini. Dengan adanya COVID-19, permintaan soal internet justru makin meningkat. Limpasnya permintaan penyediaan internet kebakti meningkat. Lokasi-lokasi yang semula tidak begitu membutuhkan internet, kini dipaksa untuk mendapatkan internet dengan baik secara dalam waktu pandemi ini. Terutama di kawasan-kawasan yang belum terjangkau oleh internet. Keterbasan kontak fisik membuat transformasi digital menjadi hal yang wajib harus diupayakan pemerintah secara lebih nyata dan bersifat segera. Untuk itu, penyediaan akses internet yang memadai bagi masyarakat telah menjadi prioritas bagi kami, Bakti Kementerian Pemimpu. Prioritas Bakti saat ini adalah mengintensifkan pembangunan dan memperluasan infrastruktur digital termasuk penyediaan internet di kawasan 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Tanggung jawab Bakti adalah di daerah 3T. Bagian yang komersil dikerjakan bersama oleh operator. Sekilas potret ekosistem digital Indonesia, bahwa Indonesia saat ini memiliki populasi 272 juta dengan koneksi gawai mencapai 338 juta. Yang artinya dari beberapa pondok kita memanfaatkan lebih dari 1 gawai dalam kegiatan sehari-harinya. Jumlah pengguna internet mencapai 175 juta pada bulan Januari 2020 dan naik 25 juta dibandingkan bulan Januari 2019. Pengguna akses sosial media di Indonesia mencapai 160 juta orang. Naik 12 juta dibandingkan dengan bulan April 2019. Selain itu e-commerce pun berkembang di Indonesia. Indonesia kini merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Jumlah orang yang berbelanja secara online mencapai 168 juta, yang berarti lebih dari separuh penduduk Indonesia. Nilai untuk pembelian produk online mencapai 18,76 miliar USD di tahun 2015. Data GSMA menyebutkan bahwa Mobile Connectivity Index menyebut bahwa dari nilai 100 Indonesia mendapat nilai total 61,83. Secara infrastruktur nilai Indonesia menurut GSMA adalah 57,39. dari seri harga device dan pelayanan servis nilai Indonesia adalah 61,4. Di sisi kesiapan konsumen adalah 66,10 dan ketersediaan konten dari servis mencapai 63,12. Nah inilah yang khusus untuk infrastruktur kita mendapatkan indeks yang cukup tertinggal. Nah potret Indonesia saat ini ketika Indonesia memiliki cita-cita ya, memiliki sebuah misi untuk menjadi top 10 di tahun 2030. Berdasarkan ranking PDB global. Nah jika dibandingkan di tahun 2000 dengan indeks nilai 1, di PDB 2016 ini mencapai nilai indeks 8,9. dimana 4,3 indeks ini diperoleh dari belanja konsumen, 0,8 diperoleh dari belanja pemerintah, dan investasi 2,8. Nah disinilah ke depan untuk pendorong pertumbuhan selanjutnya yaitu dari ekspor neto. Lanjut. Beberapa waktu lalu, 3 Agustus 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan yang berisi lima langkah dalam percepatan transformasi digital. Yang pertama, dimana segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Yang kedua, melakukan persiapan roadmap transformasi digital di berbagai sektor strategis. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Dan yang keempat, persoalan kesiapan dan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang kelima, yang berkaitan dengan regulasi skema pendanaan dan pemdayaan, segera disiapkan secepat-cepatnya. Terkait fungsi bakti, kami mendapatkan tugas yang pertama, yaitu terkait untuk melengkapi persoalan infrastruktur. Empat pendekatan Kominfo dalam rangka percepatan transformasi digital yang dicanakan oleh Bapak Menteri Joni G. Plate. Yang pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Dan yang kedua, pengembangan dan adopsi teknologi baru untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan aman. Dan ketiga, pengembangan SDM dan talenta digital. Dan yang keempat, penuntasan legislasi primer di bidang telekomunikasi, informatika, dan perlindungan data yang dikutip penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara. Nah, BAPI sendiri ini adalah sebuah unit organisasi di bawah kementerian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan lahiran umum. Ini memang sebuah pola yang berbeda dengan induknya di mana menjalankan full birokrasi. Jadi kami ini ibaratnya adalah setengah korporasi, setengah birokrasi. Di mana tugas utama bakti adalah menyiapkan infrastruktur dan ekosistem DKA. Kami fokus di daerah 3T, di mana selama ini pendanaannya diperoleh dari kontribusi operator setiap tahunnya sebesar 1,25% dari pendapatan kotor tahunan operator telekomunikasi. Namun demikian, kontribusi ini ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua PR konektivitas yang ada. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mengeluarkan dana APBN untuk pertama kalinya di tahun 2021 nanti untuk membantu menyiapkan pendanaan untuk penyelesaian infrastruktur telekomunikasi khususnya di daerah 3T. Jadi konsep kami adalah pemerataan jaringan TIK di tanah air. Lanjut. Program-program utama kami, kami meminta menyiapkan layanan BTS yaitu berupa sinyal 4G di daerah-daerah yang belum ada sinyalnya khususnya di desa-desa, sebanyak 12.500. Lalu kami juga menyiapkan akses internet di titik-titik lain yang publik baik itu di kantor desa, baik itu di sekolah-sekolah, dan di puskesmas. Nah, beberapa program infrastruktur kami yang sudah selesai dan sudah dioperasikan yaitu Palaparing yang menjangkau hingga 90 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Sebagian besar ada di wilayah timur Indonesia. Jaringan ini adalah jaringan backbone yang menghubungkan ibu kota kabupaten. Sehingga setiap kantor kabupaten bisa dihubungkan dengan jaringan kita lebar atau jaringan program. Kami pun menyiapkan sebuah ekosistem untuk menjamin bahwa sinyal-sinyal yang nanti diterima oleh masyarakat, diterima oleh pemerintah, bisa dimanfaatkan secara positif baik itu untuk ekonomian maupun pembangunan. Kami juga mengembangkan penyiarannya, khususnya penyiaran digital untuk daerah-daerah perbatasan dan yang sedang dalam progres pembangunannya adalah satelit multifungsi. Satelit ini untuk melayanan 150.000 titik nanti. pelayanan publik semuanya yang tadi saya sebutkan. Ada sekolah, ada rumah sakit, puskesmas, ada kantor-kantor desa. Yang satelit ini siap diluncurkan di pertengahan tahun 2023. Lanjut. Nah ini sebuah potet infrastruktur TEIKAS seluruh Indonesia. Di situ tadi sudah ada ceritakan. Kami bahu-membahu bersama operator telekomunikasi baik by UMN maupun swasta, menggelar jaringan yang dinamakan backbone sepanjang 342.000 km. Palaparing sendiri panjangnya 12.000 dan banyak operator telekomunikasi membangun lebih dari 330.000 km. Kami juga membangun jaringan satelit bersama-sama operator telekomunikasi. Ada lima satelit telekomunikasi domestik, assisting. Bahkan kami perlu menyewakan satelit kapasitas dari satelit asing untuk melengkapi, menghubungkan daerah-daerah yang belum terjangkau tersebut. Bahkan operator sudah membangun mencapai 479.000 BTS. Baik BTS jaringan 4G, 3G, 4G. Jaringan 5G pun kami operator sedang melakukan pengembangan uji coba di tahap awalnya. Lanjut. Nah ini kira-kira aktivitas dari pembangunan telekomunikasi. Ada yang dilakukan di laut, di sini ada penggelaran kabel laut untuk menggelar jaringan palaparing. Ada yang menggunakan satelit hingga di ruang angkasa. Dan hingga jaringan radio terestrial yang memerlukan pembangunan-pembangunan tower. Lanjut. Nah inilah kami bagaimana bakti menghadirkan ya seluruh desa yang belum terjangkau sinyal 4G. Karena untuk mendapatkan sebuah aktivitas digital diperlukan sinyal internet. Saat ini kami baru membangun 1.606 dan dalam 2 tahun mendatang kami akan membangun mencapai 9.113 desa yang akan kami selesaikan untuk menghadirkan sinyal 4G di daerah 3T. Lanjut. Nah inilah potret ya di mana warna biru peta Indonesia itu ada wilayah yang sudah terjangkau dengan sinyal 4G. Sebagian besar dilakukan oleh operator seluler. Daerah yang abu-abu di mana daerah yang banyak belum hadir sinyal 4G. Khususnya daerah timur. Ini daerahnya Pak Gubernur kalau diperbesar ini banyak juga Pak daerah abu-abunya. Ini karena dalam zoom skala kecil sehingga nampak biru yang dominan. Jadi dalam 2 tahun ke depan akan dibangun 9.113 untuk melengkapi sehingga populasi yang ada di desa-desa yang tersebar daerah 3T semuanya harapannya bisa terjangkau dengan sinyal 4G. Sehingga seluruh potensi ekonomi digital kita bisa menjangkau hingga pelosok Indonesia. Lanjut. Nah ini adalah selain sinyal 4G kami menyiapkan tadi satelit ya yang kami namakan satri-satria dengan kapasitas sebesar 150 gigabit per second. Ini adalah satelit sebesar 5 kali dari kapasitas yang ada satelit domestik saat ini. Jadi pemerintah sengaja menyiapkan satelit dengan kapasitas luar biasa besar sekali untuk menyiapkan layanan internet cepat di 150.000 titik layanan publik yang tadi sudah saya sebutkan yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya semua unit titik layanan publik sudah bisa melakukan aktivitas atau melakukan transformasi digital. Lanjut. Nah ini ada program penggemar ekosistem juga. kami tidak fokus hanya di infrastruktur tapi juga mengembangkan khususnya di reak 3T ekosistem-ekosistem yang terkait dengan kesehatan misalnya pelatihan-pelatihan, pencatatan kesehatan bagi ibu hamil di bidan, bagi bidan di puskesmas 3T, lalu di bidang kelautan dan perikanan adanya integrasi AIS ya dengan aplikasi nelayan Nusantara. e-commerce pun kami memberikan pelatihan-pelatihan UMKM secara digital ya kepada daerah-daerah 3T, pendidikan, pelatihan bagi guru khususnya di perbatasan. Lanjut. Dan ini khusus untuk Nusa Tenggara. Nah kami memberikan perhatian khusus juga untuk provinsi NTT dan NTB. dalam tahun 2021 ini kami menargetkan untuk menyelesaikan semua blank spot yang ada di desa-desa di dua provinsi tersebut. dengan rencana di kabupaten Nusa Tenggara Barat sebanyak 35 dan di Nusa Tenggara Timur ini mencapai 421 desa yang tersebar di berbagai kabupaten seperti yang tercantum dalam slide di atas. Nah disini target kami bahwa 2021 khusus untuk Nusa Tenggara untuk menyelesaikan semua desa ya sehingga Pak Gubernur ya Pak Victor dimohon nanti ketika internet hadir ya apalagi dengan 4G kalau masyarakatnya protes pulsanya potes cepat habis ya tolong dibantu aja Pak agar mereka bisa melakukan keekonomian digital karena tentunya dengan layar 4G ya internet hadir ya bisa membuat masyarakat desa melakukan hal-hal yang kita lakukan di kota-kota di Jakarta atau di Kulau Jawa lakukan. Ya inilah konsep pemerataan digital. Lanjut. Pak, saya mohon maaf waktu Anda tinggal tiga menit ya Pak. Ini adalah potet lokasi-lokasi yang akan kami bangun di mana warna merah ini yang sudah di kami bangun dan akan menyusul di tahun nah ini bahkan di slide masih bicara tahun 2022 Pak Gubernur ya tetapi sudah ada perintah dari Pak Menteri untuk menyelesaikan semuanya di tahun 2021 sehingga harapan kami dari Pak Gubernur kerjasama kami untuk ketersediaan lahan ya di mana kami akan membangun tower bisa difasilitasi hingga ke desa-desa. Nah ini penting karena percepatan ketersediaan lahan ini menjadi kunci suksesnya program pembangunan BTS 4G. Lanjut. Daerah pariwisata super prioritas ya dan agrida internasional di dua provinsi ini menjadi fokus kami juga kami baru saja dua minggu lalu bersama Pak Menteri mendatangi Kuta Mandalika lanjut ke Labuan Bajo untuk memastikan bahwa ketersediaan nanti didukung oleh khususnya oleh kepala-kepala daerah ya disitu ada kami undang bertemu Sapa juga dengan Bapak Gubernur dan kepala, apa, bupati setempat ya untuk memastikan kelancaran dukungan program pembangunan BTS 4G ini. Lanjut. Nah ini jumlah yang sudah terpasang di Lombok ya lanjut. Dan ini yang tadi sudah dijelaskan ya khusus fokus kepada Labuan Bajo kami melengkapi sinyal-sinyal yang sudah di di setiap amnoreparator khususnya untuk desa-desa sekitar Labuan Bajo ya karena Labuan Bajo ini bukan cuma pulau komodo ternyata banyak lokasi-lokasi wisata lainnya yang perlu didukung dengan ketersediaan sinyal 4G. Lanjut. Ya ini kami menyiapkan ya program secara masif ya dalam waktu 2 tahun ke depan ya ada 8.000 9.000 BTS yang kami siapkan ke depan dalam 2 tahun ini. Lanjut. Oke ini strategi kami bagaimana kami menyelesaikan target-target dengan perlunya dukungan dari Kepala Daerah. Demikian Bang Leonard ya semoga ini memberikan pencerahan kepada para pemirsa semua. Baik terima kasih Pak Anang Latif untuk informasinya. Kalau saya terus terang melihat update ini gembira sekali Pak karena bahwa membangun itu ternyata ya benar-benar dikerjakan. Mungkin kalau boleh usul harus lebih banyak lagi menceritakan ini kepada masyarakat, kepada bangsa ini Pak Anang supaya kita sama-sama bisa membantu. Nah saya ingin memberikan kesempatan berikut kepada Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Laiskodat. Bang Vicky atau Pak Gubernur ada yang mengatakan begini selama ini kita mengenalnya lagu dari Sabang sampai Merauke. Di antara Sabang dan Merauke terutama daerah Pak Gubernur itu sudah agak lupa bagaimana membangunnya. Nah apakah memang benar demikian dan bagaimana kondisi ini bisa dibantu untuk dipercepat? Pak Gubernur saya berikan kesempatan untuk presentasi sekitar 20 menit. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menulis dari sekarang di kolom Q&A dengan format nama dash perusahaan atau institusi dash pertanyaannya. Pak Victor, sekitar 20 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Leo dan Pak Anang. Nusa Tenggara Timur memang adalah salah satu provinsi termiskin ketiga di Malaysia. Jadi itu datanya seperti itu. Dan oleh karenanya memang seluruh arah dan kebunyakan pembangunan di Nusa Tenggara Timur rata-rata harus didukung oleh majoriti transfer daerah itu mendominasi anggaran untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Oleh karenanya pada saat kepimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo itu Nusa Tenggara Timur luar biasa mengalami apa namanya bantuan dan pertumbuhan. Hari ini pada kuartal ketiga NTT pertumbuhan ekonominya 1,8. Itu positif tentunya dan kita bergembira untuk itu. Dan pada sore hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo melewati Kementerian KUMINFO dan juga BATI yang dalam hal ini juga melakukan tugas-tugas pekerjaan di daerah-daerah terluar. Itu memberikan kontribusi yang positif tentunya bagi Nusa Tenggara Timur. Dia tahu bahwa kalau dasar pemikiran pembangunan itu dasarnya dimansai, maka NTT akan selalu tertinggal. Tapi dengan keberadaan dan pemerintahan Jokowi Dodo, maka desain pembangunan khususnya seperti infrastruktur digital saat ini dengan supply side, maka saya yakin bahwa NTT akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa data yang ada di saya, I-Core NTT itu 10, itu menunjukkan bahwa produknya apabila dihasilkan sebuah produk harusnya dengan kos 1 rupiah, dia akan menjadi 10 rupiah. Dan itu sangat tinggi tentunya. Itu datang sumbangan terbesar karena infrastruktur, juga infrastruktur IT yang sekarang kita bicarakan ini. Karena itu saya harapkan di dalam pembangunan, apa namanya, BTS dan yang lain-lain yang telah dilakukan oleh BATI, terima kasih juga Pak Menteri yang terus mendorong agar Nusa Tenggara Timur dengan new normal ini, orang bisa sekolah dari rumah di NTT tidak bisa berlangsung dengan baik. Karena itu saya selalu katakan sekolah dari rumah itu 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 libur. Kerja dari rumah itu itu di NTT itu libur. Karena tidak ada infrastruktur yang cukup untuk mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk itu. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan agar desain-desain yang sudah ada, itu tidak boleh didesain dengan perencanaan. Harus didesain dengan perencanaan yang baik. Seperti NTT itu 3.000 desa. Berapa saja blank spot yang ada? Datanya harus dipulai oleh Kominfo. Berapa blank spotnya dan mana saja desa-desa yang tercover, sehingga kita bisa mendesain perencanaan pembangunan ekonomi digitalnya. Juga itu bisa terarah. Khusus untuk izin bagaimana lahan itu, menurut saya sangat-sangat gampang. Tidak ada masalah di profesi. Tetapi bagaimana kita bisa mempunyai data untuk desain pembangunan informasi dan teknologi ini di Nusa Tenggara Timur desa mana, capatan apa, kabupaten apa saja. Dan kita bisa merencanakan UMKM dan yang lain-lain, pendidikan kita, kesehatan kita, itu bisa bersinergi di sana untuk kita mendesain ekonomi Nusa Tenggara Timur yang baik. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri karena berbeda antara pulau Jawa ataupun pulau-pulau lain dengan NTT. Karena NTT itu kepulauan. Jadi, mempunyai rentang kendali yang sangat terbatas sehingga tidak ada pilihan lain selain telekomunikasi dan informasi serta internet itu semua keharusan itu. Karena itu tidak cukup menurut saya, harusnya sekitar 2022, kita sudah harus ada sekitar 500-700 BTS ada di Nusa Tenggara Timur. Dan itu lewat kesempatan ini kepada Pak Joni Plate untuk tidak boleh melihat pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur telekomunikasi dan informasi ini dengan cara kewilayahan ataupun desa-perdesa. Tetapi dilihat juga bagaimana masalah-masalah kewilayahan itu juga harus dilihat. Contoh seperti di Labuan Bajo, kita tahu bahwa Taman Nasal Komodo mempunyai pulau yang begitu banyak dan saya lihat tadi itu sudah bagus. Tetapi tempat-tempat lain juga dibutuhkan peran serta. Itu lebih cepat sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terbaik. Sebagai Gubernur, saya berkeliling di desa-desa dan pertanyaannya selalu itu. Bagaimana kami belum punya signal yang cukup sehingga kami bisa mampu berlakukan hubungan, interaksi dengan dunia luar. Juga bagaimana sekolah dari rumah tetapi kami tidak punya jaringan informasi berkaitan dengan itu. Karena itu pada kesempatan ini, saya kemarin ada di Rejoa juga langsung menelpon ke Pak Menteri dan terima kasih karena saya lihat tadi di Sabu Rejoa sudah ada perencanaan untuk 2021. Terima kasih untuk itu. Tetapi tentunya lompatan-lompatan ekonomi yang akan kita inginkan di Nusantara Timur sebagai provinsi termiskin ketika di Indonesia, kalau pendekatannya dibagi sama rata di seluruh Indonesia, maka tidak ada harapan untuk itu. Maka harus ada sebuah komitmen besar dari nasional untuk bagaimana infrastruktur baik jalan, jembatan, teknologi, informasi, dan internet itu harus mempunyai kebijakan yang berbeda. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena cara berpikir itulah yang membuat Nusantara Timur sedikit terlihat hari ini. Kita lihat bahwa Lebuhan Bajo mendapatkan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat. Kalau tidak ada Bapak Jokowi, Lebuhan Bajo tidak ada seperti ini. NTT tidak akan ada seperti ini. Karena itu keberpihakan pemerintah pusat itu sebuah keharusan. Dan tidak boleh dibuat sama di seluruh Indonesia. Tidak boleh pembangunan infrastruktur itu sama seperti Pulau Jawa. Dia harus lebih tersistem, lebih kerencana, dan didahulukan untuk kita menjawab tantangan ini. Yang kedua, bahwa NTT itu berhadapan dengan negara Australia, berbahasa di Australia, berbahasa di Timur Leste. Kan itu akan membuat tampak depan kita mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan punya martabat yang lebih baik. Kita tahu bahwa dulu, sebelum Pak Jokowi Dodo menjadi presiden, perbatasan-perbatasan, khususnya perbatasan antara Timur Leste dan Indonesia yang dalam hal ini di Mato Ain, itu buruk sekali punya kita. Tapi hari ini kita punya orang-orang di sekitar disebelahnya akan melakukan potret dan melakukan ambil gambar di tempat-tempat kita. Itu sebuah kebanggaan. Begitu juga dengan infrastruktur telekomersi kita. Kita harus punya kemampuan untuk itu. Begitu juga dengan jaringan listrik. Ini berhubungan sekali. Karena itu saya minta juga dalam momento ini, bagaimana bisa kolaborasi, sehingga jangan dibangunkan BTS, tapi listriknya terus tengah mati, dan itu nanti listriknya mati, lalu telepon juga stop, dan ini akan membuat kesusahan yang luar biasa. Daerah-daerah seperti ini memang harus tentunya, khusus untuk kementerian komunikasi dan informasi, harus melakukan kolaborasi dengan PLN untuk didorong secara serius dalam rangka bagaimana ini dapat dikerjakan dengan hasil yang maksimal. Jangan hanya diberdiri BTS-nya, tetapi tidak berfungsi, karena listriknya pun hidup segan mati, kita mau. Ini menjadi satu kesetuan perencanaan. Kalau pembila ini dilakukan, menurut saya, hari ini betul bahwa COVID itu membuat banyak masalah, khususnya masalah-masalah sosial dan apa namanya, ekonomi. Tetapi 2021 pertengahan, dan 2020 kesananya, 2022 dan seterusnya, ini akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang hebat, khususnya para wisata dia kembali akan pulih. Dan bagaimana perwisataan Tenggara Timur mampu untuk menjadi daya tarik, terbaik juga salah satunya datang dari bagaimana internet dan telekomunikasi itu mampu juga tersedia dengan baik, selain daripada fakta-fakta seumum dasar yang lain. Nah, karena itu momentum yang baik ini, selain saya berterima kasih tentunya, karena bakti telah banyak melakukan tugas-tugas yang luar biasa di sini, tetapi memang orang miskin itu tidak cukup untuk hanya kerja-kerja biasa. harus ada lebih lagi ekstra datang daripada teman-teman dari Kominfo, juga PLN, dan tentunya ini akan sangat membantu. Kami karena di beberapa tempat, sebagai gubernur saya berkunjung, begitu telpon saya tanya, kenapa BTS-nya ada yang tidak aktif? Oh, listriknya mati, Pak. Itu berarti kan sinergi kolaborasi antara Kominfo dan PLN, itu juga harus berjalan bersama. Tentunya tupoksinya berbeda, tempatnya berbeda, tetapi pemerintahan itu tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Pekerjaan itu harus kolaborasi, sehingga tidak boleh yang satu membangun, yang satunya tidak, lalu tidak berfungsi. Apalagi kita tahu bahwa kalau berjalan dengan baik, dikerjakan dengan baik, kita punya sekolah-sekolah, tempat wisata, puskesmas-puskesmas yang kita harapkan ke depan, tidak perlu lagi orang merujuk kepada rumah sakit-rumah sakit yang juga, tetapi pasiennya itu lewat telekomunikasi yang ada, internet yang ada, kita bisa mampu operasi di tempat dengan petunjuk-petunjuk dokter ahli dari rumah sakit-rumah sakit, baik dari Kupang maupun dari lapuan baju. Sehingga desa-desa itu mampu melakukan operasi-operasi dengan dokter-dokter umum, tetapi atas petunjuk dan arahan daripada dokter-dokter, kita punya info teknologi, bagian cukup untuk itu. Nah itu saya harapkan momentum pada sore hari ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Terima kasih buat 10 dukungan, tetapi tentunya kalau seperti ini, kita membutuhkan NTT akan bertumbuh lebih cepat itu pada tahun 2500 akan datang. Maka itu tentunya kita sudah tidak ada. Inilah iwah inilah region yang 5 kali kalau kita bisa membangun NTT, tetapi kalau supply site-nya ini dikerjakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kewilayahan yang rentang kendali ke pulauan itu harus segera dipenahi, maka pertumbuhan ekonomi sebagai gubernur, 2021-2022 pertumbuhan ekonomi yang saat hari ini 1,8 itu akan sampai 1,6 dengan bantuan-bantuan mengurangi lagi logistik yang ada, karena begitu tinggi, ikronya karena logistik tentunya. Tapi kalau ini sudah dibangun, seluruh infrastruktur dibangun, baik infrastruktur jalan dan listrik, maupun teknologi informasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi NTT akan belejit karena kita mampu memasarkan seluruh produk-produk UMKM kita, seluruh produk-produk yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan baik. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menarik sekali Pak Victor, karena tadi Anda mengatakan bahwa di tribulan ketiga pertumbuhan NTT ekonomi tumbuh positif 1,8 persen, sementara angka nasional kita baru saja sama-sama mengetahui turun 3,49 persen. Jadi kalau saja seandainya provinsi-provinsi lain bisa seperti NTT, harusnya kita bisa segera keluar dari kondisi negatif ini. Bapak-Ibu peserta webinar, kita sesaat lagi akan berdiskusi dan kita akan mendalami seperti apa sebetulnya menjangkau yang tidak terjangkau. Saya kembali mengingatkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama Des Perusahaan atau Institusi Des Pertanyaan dan kita akan kembali sekitar 1 menit dari sekarang. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal. Memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami. Bakti yang kami lakukan dengan sekena jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru. Melayani mereka yang belum terlayani. Menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Terima kasih Bapak-Ibu semua peserta webinar Indonesia Moving Forward menjangkau yang tidak terjangkau. Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Direktur Utama Bakti Anang Latif dan Gubernur Rusa Tenggara Timur Victor Laisko. Dan menarik sekali mendengar pemaparan yang diberikan oleh Pak Anang dan juga Pak Victor. Ada beberapa pertanyaan yang mengemuka. Tadi Pak Anang bertanya dan Pak Victor langsung menjawab. Dan tadi juga Pak Victor sempat mengajukan pertanyaan yang harapannya adalah terjawab juga oleh Pak Anang. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Pak Anang. Tadi pertanyaan Pak Victor menarik walaupun kalau tidak salah sudah ada data ya Pak Anang ya. Sebetulnya di NTT, kita fokuskan dulu di NTT, itu berapa persen lagi wilayah yang masih berupa blank spot Pak Anang. Bisa dijelaskan lagi Pak? Terima kasih Bang Leonard. Jadi memang NTT ini kan memiliki potensi daerah wisata yang kalau saya pernah kesana ya, itu lokasi di pelosok-pelosok. Alamnya luar biasa, bahkan pulau Sabu ya Pak Gubernur ya, yang waktu itu Pak Jokowi menggunakan bajunya di acara DPR ya. Sabu, Sabu. Alamnya luar biasa, tapi lokasinya itu satu pulau ya, antara pulau Flores Pak ya dengan antara pulau Sumba dan Rote dan Timor. Pulau Sumba dan itu itu lokasi yang terpisah-pisah terpisah. Nah, itu kenapa pada tahap ini, itu jumlahnya cukup banyak yang akan kami bangun, sebesar 422 desa ya, yang masih blank spot. Nah, inilah harapannya semua potensi wisata nantipun, biasanya kan nanti, apalagi anak-anak sekarang, kalau sudah sampai wisata, dia pasti ambil selfie, dan pada saat itu, dia ingin update status ya, biar bisa rigi di medsosnya. Jadi, peranan sinyal pun, selain listrik, ini menjadi peranan penting. Jadi, kami mencoba menyelesaikan dengan segera ya, 422 akan kami selesaikan di tahun 2021. Itu banget ya Pak. 422 desa ya Pak ya, atau blank spot itu Pak? Kami patokannya ada populasi di mana penduduk itu ada. Oh. Kami patokannya untuk daerah-daerah penduduk itu, ada kantor desanya, ada aktivitas kegiatannya, nah inilah kami fokus pertama yang kami selesaikan. Baik. Pertanyaan berikut ke Pak Anang lagi Pak. Tadi Anda mengatakan, minta tolong dibantu untuk kepala-kepala daerah, mungkin dalam hal ini adalah Gubernur NTT, Pak Victor Laiskodat, untuk soal lahan ya. Apakah memang itu masih tetap menjadi masalah Pak, di zaman saat ini? Karena bukan hanya TI tentunya, infrastruktur yang lain kita sudah tahu, itu sering jadi masalah soal lahan. Kalau untuk membangun akses ini, untuk internet dan teknologi digital, masih masalah Pak Anang? Jadi begini, ada yang membedakan program bakti atau program pemerintah ya, melalui bakti kominfo ini, dibandingkan dengan program operator seluler. Operator seluler ketika melakukan, istilah kami itu sitak ya, site acquisition, atau pengadalan lahan, itu sering mendapatkan gendala. Karena mereka tahu, penduduk tahu, mungkin banyak, even banyak oknum tahu ya, bahwa ini operator besar, duitnya banyak ya, sehingga ketika mereka datang ke sebuah wilayah, biasanya preman yang keluar. harganya dibuat sulit lah. Jadi harus mengeluarkan sejumlah biaya. Nah pengalaman kami membangun 1.600 yang lalu, ketika pemerintah hadir, nah kami ketemu dengan kepala desa, kepala desa menyampaikan, bahkan masyarakat ya, berlomba-lomba menyiap lahan buat program ini. karena mereka semakin dekat dengan tower, sinyalnya makin kuat. Karena kebetulan, karena 20 kali 20 ya, yang untuk, biasanya untuk daerah-daerah 3T terpencil itu bukan masalah. Ya. Itu satu yang sulit didapat. Jadi inilah uniknya program ini, sehingga untuk lebih mempercepat program ini, kami minta dukungan kepada kepala daerah. Karena ini sudah kami buktikan, 1.600 berjalan, ini bahkan kami tidak mendapatkan kendalasan. Oke. Kalau kita kendala, kendala sedikit lah. Ya. Ini Pak Anang, mumpung ada Pak Victor ini, karena jangan sampai sama sekali ada kendala lahan. Pak Victor, boleh dijelaskan tidak Pak? Kira-kira di NTT itu untuk teman-teman dari Bakti untuk membuka akses, terutama internet dan teknologi digital, apa benar Pak Victor masih ada oknum yang mencoba mencari keuntungan yang tidak pada tempatnya dengan lahan. Bagaimana Pak Gubernur? Saya pikir kalau itu informasi ke saya, seharusnya di NTT tidak ada. Tidak ada. BTS kan sangat kecil. Lahan yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan laut, bandara, jalan. Yang hari ini, saya menjadi gubernur, hampir sangat kecil ya. Ada tetapi beratasi dengan baik. Saya pikir, apalagi cuma BTS. BTS kan itu not big deal. Ya, oke. No big deal ya. Ini Pak Anang kita percaya betul kepada Pak Victor. Saya kembali lagi ke Pak Anang. Pak Anang, tadi Pak Gubernur dengan mungkin sedikit tinisme mungkin ya Pak Victor ya, mengatakan bahwa kalau pembangunan teknologi informatika dibangun sama proporsinya antara Jawa, antara Indonesia bagian Barat, dengan Indonesia bagian Timur, maka NTT baru akan sejahtera atau maju tahun 2500 ya Pak Victor ya, tadi katanya ya, katanya. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Apakah Bakti punya strategi untuk mengakselerasi yang di Timur, khususnya di NTT ini, Pak Anang, atau memang ya sesuai dengan apa, kebutuhan dan jangan-jangan anggaran yang ada. Bagaimana Pak Anang? Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan berbagai menteri di kabinet dan sudah melakukan hal ini kepada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden tadi disampaikan arahannya pada tanggal 3 Agustus lalu, yang berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya. Jadi usaha kami, pembiayaan untuk menyelesaikan seluruh persoalan, gap sinyal ya, yang ada di Timur, di NTT, di NTP, bahkan hingga di Papua, itu mendapatkan dukungan penuh baik dari Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Bapak Nes dan Ibu Menteri Keuangan. Jadi kebutuhan untuk penyelesaian tadi seperti saya sampaikan 2 tahun ke depan, itu sudah mendapatkan dukungan penuh pembiayaannya juga. Jadi tidak lagi membedakan mana Barat, mana Timur ya, karena Pak Presiden pun sudah berkomitmen bahwa Indonesia sudah harus siap melakukan transformasi digital secepatnya, di mana adanya gap-gap digital atau infrastruktur yang belum hadir, segera diselesaikan. Seperti itu ya, jadi sudah jelas ya. Kalau strategi konkretnya ada tidak, Pak Anang, untuk misalnya, saya tidak tahu ya, saya mungkin terlalu menyederhanakan, membangun di Jakarta misalnya 1, sementara di NTT ini harus 56 atau 80 begitu, sudah ada strategi yang seperti itu tidak, Pak? Nah, sebenarnya gini, Undang-Undang Telekomunikasi memandatkan pembangunan jaringan telekomunikasi itu sebenarnya sepenuhnya kepada badan usaha, baik itu BUMN maupun swasta. namun demikian pada tahun 2005 dengan Telkom dan Indosat dilakukan Telkom dikripetisasi dan Indosat juga dibeli kepemilikannya sebagian oleh asing sehingga mereka tidak lagi menjadi 100% agen pembangunan. Kenapa tahun 2006 diberlakukan adanya kontribusi untuk sektor telekomunikasi yang dinamakan kontribusi USO di mana kontribusi itu akhirnya dikelola oleh sebuah unit baru dibentuk 2006 yang sekarang menjadi bakti. Ternyata menyelesaikan PR yang tidak dibangun oleh badan BUMN dan swasta ini tidak cukup dengan kontribusi yang dikumpulkan. Nah, kita di awal tahun seiring dengan adanya COVID-19 ketika semua masyarakat yang perlu mendapatkan sinyal berteriak bagaimana kami bisa menjalankan hidup normal padahal sinyal belum ada disampaikan kami. Bagaimana kami bisa melaksakan work from home atau school from home padahal sinyal belum ada di kami. Nah, disitulah akhirnya Bapak Presiden 3 Agustus menyampaikan komitmen beliau memerintahkan kepada kami Kementerian Kominfo dan Mendan Keuangan untuk pembiayanya menyelesaikan pertama prioritas adalah persenganan impah struktur. Jadi, kami hanya menyelesaikan porsi-porsi yang tidak bisa dilakukan oleh operator karena alasan komersial. Karena lokasi-lokasi itu tidak bisnis visible lah dengan bahasa mereka. Baik, saya ingin ke Pak Gubernur, Pak Victor, kalau melihat dampak pandemi COVID-19 ke Indonesia, itu yang salah satu sektor yang paling terpukul itu kan pariwisata ya Pak. Dan ini adalah satu, kalau tidak salah, sektor unggulan untuk NTT, Labuan Bajo dan mungkin ada tempat-tempat yang lain. Kalau melihat kondisi seperti sekarang, Pak, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Bakti dan juga pemerintah untuk membantu bangkitnya kembali pariwisata khususnya di NTT, Pak Victor? Ya, dengan sekarang Bakti telah membangun BTS-BTS dan akses internet dan terus akan dibangun. Tadi 422 desa lagi akan dibangun. Ini dalam hitungan saya, apabila dikerjakan dengan baik dan bisa selesai, maka masalah-masalah tentang bagaimana turis itu hadir di Nusa Tenggara Timur nanti khusus untuk Labuan Bajo, Sumba, Rote, Alor, itu akan jadi meningkat ya. Hanya tahu bahwa NTT itu, kondisi ekonominya itu sebelum COVID-19 relatif sangat kecil. Walaupun pertumbuhan ekonominya agak bagus, tetapi pertumbuhan ekonominya bertumbuh di antara kue yang sangat kecil, sehingga baginya pun tetap kecil. Tapi dengan bantuan pemerintah pusat hari ini, Pak Jokowi memberikan perhatian serius terhadap pusat Tenggara Timur, seluruh pulau, terutama Timur, Sumba, dan Flores, dengan pariwisata super prioritasi itu datang di Labuan Bajo. Kita tahu bahwa Labuan Bajo hari ini salah satu kota di Indonesia yang menurut saya punya peradaban yang sangat baik dengan kabel-kabel telpon saja tidak di atas. Kabel listrik, kabel telpon, semuanya berada di atas. Dan itu menunjukkan pertumbuhan peradaban daripada NTT yang begitu luar biasa. Karena itu nantinya kita harapkan dengan teman-teman bakti melakukan upaya-upaya seperti ini akan sangat membantu karena kita tahu seperti tadi disampaikan, kenapa pariwisata nantinya menjadi primadona Indonesia dan kelapa sawit akan kalah. Kita tahu sekarang kelapa sawit masih, tapi ke depan pariwisata akan menjadi nomor satu penyumbang defisi terbesar. Karena itu tadi, seluruh manusia di dunia akan berlomba-lomba untuk mencari tempat-tempat yang mereka belum pernah hadir dibandingkan harus membeli aset-aset untuk disimpan. Sekarang modelnya itu berbeda. Anak-anak muda milenial sekarang lebih tertarik untuk mereka pergi tempat-tempat pariwisata yang belum didatangi orang lain. Mereka merasa bangga mereka hadir di sana duluan dan mereka bisa posting. Mereka datang dari tempat itu dan mereka belum ada orang yang ke sana. Dan Nusutenggara Timur mempunyai spot begitu banyak apa namanya atraksi alam yang sangat indah. tadi disampaikan oleh Pak Anang bahwa sabu dengan kalabah maja tidak semua orang belum tahu itu sebuah apa namanya pemenangan yang sangat indah dan kenyonnya NTT juga ada keindahan-keindahan gelombang yang belum dimiliki di dunia menurut saya yang ada di sabu dan itu bisa saja kita menjadi kekuatan ekonomi akan datang. Karena itu saya terus terang berterima kasih atas apa namanya apa yang telah dilakukan Bakti Nusutenggara Timur tapi tadi yang saya sampaikan kalau ini dikerjakan seandainya dikerjakan dengan baik sungguh-sungguh dari kemarin-kemarin maka ini akan sangat menolong NTT karena capital flight Nusutenggara itu tinggi sekali karena datang dari infrastrukturnya yang buruk apabila NTT dikerjakan baik maka infrastruktur baik transportasi udara laut dan darat bisa berjalan yang baik maka kami akan bertumbuh lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur ini saya senang sekali Pak Anang Bapak Ibu serta Indonesia Moving Forward karena sampai saat ini tidak satu kalipun kita terputus dengan Pak Gubernur ini bukti nyata bagaimana teman-teman di Bakti mengerjakan pekerjaannya luar biasa tapi kita nanti akan bertanya kepada para peserta Indonesia Moving Forward dan kita akan kembali sekitar satu menit. dipersembahkan oleh Halo kalau kita punya apa namanya yang tergantung dengan Surabaya ini tersebut dari apa yang pernah diceritakan orang namun dijung sana ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri di tempat ini kami menghadirkan sinyal memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya ini bakti kami bakti yang kami lakukan dengan sekena jiwa dan raga buka jalan hadirkan harapan baru melayani mereka yang belum terlayani menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan ini bakti kami untuk Indonesia dipersembahkan oleh terima kasih Bapak-Ibu Anda masih bersama kami dalam Indonesia Moving Forward masih bersama saya Gubernur Pak Tenggara Timur Victor Lauskodat dan berjuta sama Bakti Anang Latif Pak Victor dan Pak Anang beberapa peserta Indonesia Moving Forward sudah mengajukan pertanyaan lewat kolom Q&A dan kita akan mencoba menjawab beberapa di antaranya yang pertama yang pertama ada dari Pak Suyadno Pak Suyadno di Amanah Mulia yang bertanya begini di Indonesia bagian timur ini masih banyak infrastruktur yang masih ketinggalan apalagi fasilitas internet padahal sekarang ini kebutuhan internet dan komunikasi pada umumnya sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi untuk program percepatan bagaimana program ini bisa terpenuhi secepatnya targetnya berapa lama lalu juga untuk dua provinsi yang akan segera diresmikan dua daerah atau tujuan wisata internasional yaitu khususnya Labuan Bajo dan Mandalika saya minta Pak Anang dulu Pak boleh menjawab pertanyaan dari Pak Suyadno ini silakan Pak Anang Pak Suyadno jadi seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa masih tersisa ke depan dari 9.112 ya yang jadi target kami masih tersisa 7.904 desa atau kelurahan yang belum mendapatkan sinyal 4G secara lain punya internet nah ini akan kami selesaikan dalam dua tahun ke depan khusus yang di luar Papua itu akan mendapatkan target kami di akhir tahun 2021 Papua Papua karena medannya yang cukup berat sebagian sebanyak 3.700 yang di Papua akan diselesaikan di tahun 2022 jadi penyelesaian target inilah yang selesai keduanya di akhir tahun 2022 sebagian ada yang sudah selesai duluan kita layakkan di 2021 saya kira demikian jadi termasuk Labuan Bajo dan Mandalika juga Labuan Bajo Mandalika Mandalika bahkan bersama-sama operator kemarin kami rapat ikuti rapat kesiapan apa daerah super prioritas wisata super prioritas Labu dari Mandalika mendapatkan sinyal yang lebih baik dari operator bahkan kami bakti mendapatkan tugas hanya di pesisirnya Mandalika tugasnya gak banyak karena sudah mendapatkan kualitas yang baik di operator khusus Labuan Bajo kami mendapatkan jumlah yang lebih banyak karena ternyata potensi alamnya banyak hingga ke pelosok-pelosok daerah wisata sehingga acara besar nanti di tahun 2023 dimana nanti akan ada aset samit dan G20 nah ini kami harus memastikan semuanya grounding sekitar Labuan Bajo ini terjangkau dengan banyak baik terima kasih Pak Anang sudah menjawab pertanyaan Pak Suyadno semoga ini bisa menurutkan kejelasan pertanyaan berikut ini datang dari Pak Adrianus Laning dari Radio Dian Mandiri Network untuk Pak Gubernur Pak Victor Laiskodat kira-kira Nusa Tenggara Timur butuh berapa BTS lagi untuk sinyal internetnya bisa menjangkau seluruh NTT tadi sudah dikerjakan dikatakan sampai 700 BTS dan juga apakah sudah berkoordinasi dengan Kominfo untuk bisa dipercepat lalu bagaimana juga koordinasi dengan PLN agar bisa bersinergi sehingga meskipun list mati internet tidak ikut mati juga bagaimana Pak Victor untuk saat ini memang kita masih banyak kendala tentunya kita harapkan nanti teman-teman dari Bakti ini akan banyak membantu dan saya lihat di lapangan juga sangat banyak terbantu dan ini dikerjakan yang baik saya harapkan di 2022 ini rata-rata sekitar 90% seluruh masalah di Nusa Tenggara Timur bisa teratasi dan juga listrik kita serang mendorong dan apalagi sekarang ini kita tahu bahwa ke depan energi baru terbarukan menjadi keharusan dan itu sangat banyak di Nusa Tenggara Timur dan hasil riset itu membuktikan kerediasi matahari itu terpahak di Indonesia cuma dua pulau yaitu Timur dan Sumba karena itu menurut saya ini menjadi kekuatan buat ekonomi buat Nusa Tenggara Timur dulu di saat zaman-zaman dulu sebelum saya lahir minyak menjadi kekuatan dunia tapi hari ini energi baru terbarukan menjadi kekuatan dunia dan apabila kalau ini dikerjakan dengan benar baik Pemprov maupun Pemerintah Pusat bersama-sama mengerjakan programming dengan baik maka menurut saya Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depannya terima kasih Pak Victor boleh dijelaskan sedikit Pak kalau ini pertanyaan dari siapa masih related dengan pertanyaan energi itu Pak kira-kira apa yang akan diprioritaskan NTT untuk energi baru terbarukan apakah air laut apakah angin atau apa Pak Victor ya hasil riset dari Bank Dunia di Indonesia itu ada 20 dengan 2 pulau dengan iridiasi matahari yang sangat tinggi yaitu yaitu Pulau Timur dan Sumba lalu juga sangat menguntungkan karena masalah-masalah tanahnya itu tidak lagi sama seperti Pulau Jawa sehingga masalah sosialnya cenderung lebih teratasi yang kedua ini tuntutan apalagi kalau nantinya antara kita belum tahu apakah Trump sudah diumumkan Trump ataupun Joe Biden apabila Joe Biden ternyata memenangkan itu maka Joe Biden adalah salah satu oknum ataupun pihak yang sangat menekan untuk seluruh dunia harus mempergunakan energi baru terbarukan saat ini di dunia ada kelompok yang menambahkan diri RE100 annual energy 100% itu mengharuskan seluruh produk itu berikut kita mendil lakukan komunikasi mereka contohnya UMKM yang begitu kecil saja mereka tanya ini hasilnya energi apa begitu dibilang energi fosil maka mereka menolak tapi begitu menyatakan energi ini energi baru terbarukan maka mereka akan melangsung melakukan kontrak perjalanan kita karena itu sebuah keharusan ke depan energi fosil itu masa lalu masa depan energi matahari kita tahu Australia sendiri ingin juga sedang menyiapkan proposal untuk menjual energi terbarukan khususnya panas mataharinya ke Singapura lewati laut Indonesia yang diajukan proposal itu kepada pemerintah Indonesia seandainya ini kita kerjakan dan ini tidak sesuatu proyek yang biasa karena hari ini seluruh bank di dunia tidak lagi membiayai energi yang datang dari energi fosil seluruh bank dunia hari ini ingin membiayai energi yang datang energi baru terbarukan khususnya panas matahari panas bumi dan panas angin NTT sangat memiliki potensi yang sangat besar dan itu apabila siang hari kami bisa kirim ke pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain dengan matahari tapi malam hari kami bisa mempergunakan angin yang begitu konstan yang baik dan tidak perlu di darat kita bikin di laut karena begitu luar biasa karena itu menurut saya negara ini sudah mulai untuk mulai memikirkan serius terhadap energi baru terbarukan Bapak Presiden Jawa Widodo telah sepakat untuk 23% pada saat 2024 nanti hari ini ada di sekitar 11% dan apabila proyek di Sumba ini dikerjakan dengan baik bukan saja pertumbuhan ekonomi di setengah timur itu naik tetapi kita juga menyelemahkan bagaimana komitmen kita terhadap dunia bahwa kita akan mencapai 23% pada 2024 itu dapat diselesaikan dengan cepat terima kasih Pak Victor ada pertanyaan berikut ini mungkin saya tanyakan ke Bapak berdua dari Febri Budianto dari SMKN 1 Sandai bagaimana sikap pemerintah dalam menangani akses internet yang sudah ada di pelosok daerah tapi tidak stabil dan banyak kendala apakah itu termasuk salah satu prioritas pemerintah ini bagaimana Pak Anang karena tadi Pak Gubernur sudah mengatakan ketika sekarang di tengah pandemi work from home study from home atau learning from home kalau di NTT banyak yang artinya adalah libur karena sinyalnya tidak ada bagaimana Pak Anang memang sinyal internet ini disiapkan bersama-sama kami operator kami pemerintah dan operator ini memang harus kami membahas kes secara detail apakah sinyal tersebut disiapkan oleh operator seluler atau memang sinyal yang disiapkan oleh bakti nah memang bakti di awal menyiapkan kapasitas sebesar 2 Mbps per lokasinya disini kenapa 2 Mbps untuk memastikan pemakaian kapasitas ini bisa memenuhi iman yang ada kalau diman yang meningkat kami akan melakukan penyusahaan peningkatan seperti itu nah memang situasi lokasi dan daerah ini berbeda-beda ya kalau daerah tersebut banyak gadgetnya banyak anak mudanya penggunaannya banyak videonya TikTok Youtube lain-lain ya tentunya itu memakan konsumsi yang besar ya sehingga internet nah ini kami sedang melakukan evaluasi dari setiap ketika kami bangun ya bahkan kami menyiapkan satelit yang luar biasa tadi ya kalau tuh ada katakanlah internetnya lemot ya karena memang kapasitas satelit yang di arkasa yang ada sudah terbatas nanti secara perlahan kami tingkatkan dengan pengguna satelit yang kami bangun yang kapasitasnya luar biasa besar jadi inilah pemerintah secara bertahap mengatur pemakaian kapasitas ini ya kalau memang ada yang kurang kita tambahkan kita ambil dari kapasitas satelit mana untuk untuk apa namanya mendukung penggunaan kapasitas di daerah tersebut di desa tersebut baik terima kasih Pak Anang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Febri Budianto Bapak-Bapak dan Bapak-Ibu peserta Indonesia Pusat kita memiliki seorang penanya yang akan menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau live question dia adalah Yahya B. Senario CEO Business Forum Indonesia Pak Yahya dipersilakan Pak mau bertanya kepada siapa dan sampaikan langsung pertanyaannya silakan Pak Yahya Pak Yahya Salam sejahtera saya Yahya B. Senario dari CEO Business Forum Indonesia ada dua hal yang saya ingin pertanyakan kepada Bapak yang pertama itu adalah apa sih yang akan menjadi program atau kebijakan dari Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menarik lebih banyak investor ke Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya terpaku kepada Labuhan Bajo dan Labuhan Bajo lagi jadi di Nusa Tenggara Timur supaya tidak hanya identik dengan Labuhan Bajo potensi-potensi apa yang dapat ditawarkan dan kebijakan apa yang akan diluncurkan untuk menarik investor dan yang kedua adalah bagaimana kebijakan Pemda Nusa Tenggara Timur dalam hal pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan saya ingat tahun lalu kami dari CEO Business Forum ikut menyumbang sejumlah sepatu untuk anak-anak sekolah dan juga ada Anfota yang ikut membangun sekolah di sana di daerah Nusa Tenggara Timur jadi disini kami juga membutuhkan bagaimana informasi program untuk peningkatan pendidikan di Nusa Tenggara Timur oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur sendiri supaya itu dapat menunjang pertumbuhan ekonomi setempat terima kasih pertanyaan dari saya salam sejahtera baik terima kasih Pak Yahya B scenario CEO Indonesia pertanyaannya ditujukan ke Pak Gubernur silahkan Pak Victor baik terima kasih Pak Yahya memang dengan dengan Labuan Bajo dibuat seperti hari ini oleh Bapak Presiden ini semata-mata saya katakan sekali lagi bahwa ini karena Bapak Presiden maka Labuan Bajo seperti ini hari ini itu juga akan membuat mendorong kami untuk mendesain daerah-daerah lain yang juga punya potensi pariwisata dengan baik contoh sumbah apa namanya rote alor dan sabu karena itu kebijakan dari pemerintah provinsi adalah mempercepat infrastruktur jalan jembatan sehingga aksesibilitas ke daerah-daerah seperti itu bisa berkembang dengan baik kita tahu buat NTT memang masalah-masalah infrastruktur itu menjadi masalah yang sangat luar biasa listrik air jalan itu kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih menjadi komitmen serius dari pemerintah ini bahwa pemerintahan saya kami mendorong secara serius dan 2021-2022 kita harapkan jalan-jalan provinsi itu bisa dapat terasa-rasa dengan baik juga apa namanya kami tahu bahwa alasan yang kedua adalah masalah perizinan Indonesia Tenggara Timur apabila ada investor yang datang untuk melakukan perizinan apapun khususnya di Pemprov maka sekali bertemu dan setelah itu izinnya diantar gratis tidak ada kalau ketahuan ada lama dan itu maka gubernurnya akan langsung menegur sendiri sehingga perubahan-perubahan seperti itu yang membuat hari ini dulunya NTT sebagai provinsi dikenal provinsi ke-6 terkorup hari ini NTT pada saat ketua KPK melaporkan bahwa presiden NTT termasuk 5 provinsi terbaik pengendalian korupsi dan itu sebuah prestasi yang sangat baik sehingga korupsi yang harusnya menjadi alasan untuk membuat para investor itu masuk selalu diperas itu tidak akan ada di Rusia Tenggara Timur kita tahu banyak investasi-investasi yang masuk di Rusia Tenggara Timur di saat pandemi tetapi beberapa kelompok-kelompok sudah masuk dan mulai mengerjakannya pada pariwisata resort-resort di Sumba di penama Rote tetap berjalan berkembang terus dan itu karena bagaimana hubungan interaksi antara pemimpin daerah dan para investor kalau di NTT yang datang investornya kalau bertemu gubernur yang bayar bukan investornya yang bayar maka karena itu biasanya begitu kalau para pengusaha itu bertemu pemimpin biasa pengusaha membayar pada pemerintah kami merubah kami melayani dalam segala hal karena itu bertemu apabila Pak Yahya dengan teman-teman ingin datang ke NTT apabila ada masalah-masalah langsung saja kepada gubernur karena saya akan langsung respon untuk menyelesaikannya itulah yang menyebabkan teman-teman dari luar berinvestasi karena melihat sikap daripada pemerintah sangat merespon terhadap setiap masalah yang kedua tentang pendidikan kita tahu bahwa NTT tidak mungkin dengan cara pendidikan saat ini akan mengejar ketinggalan banyak sekali mata pelajaran dan akhirnya tidak ada satupun yang menjadi kekuatan saya telah berbicara dengan Menteri Pendidikan agar NTT itu hanya cuma tiga saja dan keterbatasan yang ada kita tiga saja bahasa Indonesia bahasa Inggris dan Matematika sehingga bisa mengerti dengan baik kalau ini bisa dilakukan dan mungkin sampai dari STK, SD, SNP maka di SMA mungkin secara baik saintis itu bisa masuk fisika, kimia itu bisa diperbuat tapi prinsipnya bahwa setiap orang yang bisa punya bahasa apalagi bahasa Indonesia bahasa Inggris dua bahasa ini dikuasai dengan baik dan Matematika ini dikuasai dengan baik maka logikanya akan baik bernerasi baik dan mempunyai apa nama akal dan rasional yang baik ini sebenarnya tulang punggung dan hakikat membangun manusia karena itu saya sedang mendesain untuk pendidikan Nusa Tenggara Timur ke sana lalu pertanyaannya itu datang dari mana datangnya satu datang dari guru sumber ilmu itu jadi gurunya dipersiapkan dengan baik kami sedang mempersiapkan para guru-guru khususnya pada SD, SNP karena itulah harus guru-guru terbaik orang-orang pengajar yang pintar itu harus ada di SD dan SNP di kuliah di level-level di universitas profesornya bodoh tidak apa-apa karena mereka akan berhadapan dengan mahasiswa yang pintar tapi kalau di tingkat SD itu orang tidak pernah belajar apapun dia masuk dan harus diisi itu kertas kosong yang perlu ditulis dengan karakter dengan pengetahuan dan disitulah sebenarnya seluruh guru-guru terbaik itu ada di level itu dan sedang kami mendesain agar ke depan kalau Mbak Mbak Yaya ikut membantu semua terima kasih terbantuannya tapi memang NTT sangat membutuhkan buku dan juga terhadap bagaimana guru-guru itu dibangun gimana saja mereka belajar entah di bawah pohon juga tidak apa selama mereka mempunyai kemampuan dan buku-buku yang tersedia serta guru-guru yang punya kemampuan men-transfer pengetahuan kepada mereka itu mereka akan sangat pintar gedungnya dibangun hebat tetapi gurunya tidak punya kemampuan bahkan bukunya tidak punya dengan kemampuan untuk membaca literasinya sangat rendah itu akan membuat masyarakat Indonesia khususnya generasi muda Indonesia akan datang khususnya Tenggara Timur tidak akan mampu bersaing dengan provinsi-provinsi bahkan negara-negara lain terima kasih baik terima kasih Pak Gubernur Tenggara Timur Bapak-Ibu peserta webinar Indonesia moving forward kami mohon maaf karena sebetulnya masih banyak yang sudah berpartisipasi di CSBGNA tapi karena keterbatasan waktu kami belum bisa mengakomodur tapi di kesempatan berikut kami akan akomodur dan kita masuk ke bagian penghujung dari diskusi kita pada siang sore ini dan saya ingin memberikan kesempatan bagi kedua pembicara kita untuk memberikan pesan penutup atau closing statement saya berikan kesempatan pertama untuk Pak Victor Laiskodat silahkan Pak yang pertama terima kasih Bung Leau dan Meto TV atas kesempatan hari ini terima kasih buat Pak Anang sebagai Dirut Bakti dan seluruh tim kerja yang ada di ETT terima kasih buat bantuannya yang kedua kalau boleh diperkenalkan tolong sampai Pak Menteri kami juga ingin mau beli satelit supaya ke depan apakah kuota itu bisa ada untuk ETT mendapatkan kesempatan untuk bisa mengadakan satelit sendiri untuk kebutuhan Nusa Tenggara Timur terima kasih baik terima kasih Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat dan kesempatan berikut kepada Direktur Utama Bakti Kominfo Pak Anang Latif silahkan Pak Nang ya terima kasih Bang Leona jadi Bakti sebuah kesempatan sebuah yang mungkin tidak terulang lagi bahwa kami bisa ikut ya bersama-sama Pak Gubernur membantu persoalan konektivitas menyelesaikan persoalan konektivitas yang ada di ETT jadi kesempatan ini mungkin bagi Bakti tidak akan terulang lagi ya untuk bisa membangun bersama-sama Pak Gubernur menyelesaikan persoalan sinyal hingga ke pelosok-pelosok jadi harapannya Pak Gubernur nanti ketika internet hadir bisa menjangkau seluruh masyarakat di Bapak peran Bapak menjadi penting bagaimana internet itu bisa bermanfaat secara positif kalau itu dibiarkan kami khawatir internet nanti dampak negatif yang berdampak kepada masyarakat sehingga justru akan merugikan kita-kita dalam bernegara jadi peran Pak Gubernur penting nanti untuk memberikan pendampingan atau arahan kepada masyarakat untuk manfaat internet se-positif-positifnya demikian baik terima kasih Pak Anang Latif dan Bapak Ibu semua kita berterima kasih kepada Direktur Utama Bakti Kominfo Pak Anang Latif dan juga Gubernur Buker Tenggara Timur Victor Lais Kodat dan kita berharap betul Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mengikut webinar ini bahwa ini bagian kecil dari usaha kita untuk mendukung akselerasi digital nasional dan kita walaupun di tengah masih di tengah pandemi COVID-19 kita harus optimis kita sudah terbukti sebagai bangsa yang sangat kuat menghadapi berbagai krisis sebelumnya semoga Kominfo melalui Bakti bisa benar-benar memeratakan akses internet tentunya didukung oleh segenap pimpinan di daerah dalam hal ini adalah salah satunya Gubernur Tenggara Timur Pak Victor Lais Kodat agar kita benar-benar bisa menutup kesenjangan digital jangan sampai lagi ada blank spot dimanapun di bumi Indonesia dan saksikan terus atau ikuti terus Bapak-Ibu Indonesia Moving Forward selanjutnya untuk mengetahui agendanya silahkan memfollow akun Instagram idm.indonesiamedia atau idm.indonesiamedia disambung semua untuk bisa mengikuti agenda Indonesia Moving Forward atas nama teman-teman yang bertugas pada siang sore ini saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan Bapak-Ibu tetap semangat saya Lona Samos terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang namun di ujung sana ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri di tempat ini kami menghadirkan sinyal memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya ini bakti kami bakti yang kami lakukan dengan segena jiwa dan raga buka jalan hadirkan harapan baru melayani mereka yang belum terlayani menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan ini bakti kami untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati